Perjalanan sejarah jemaat GPIB Menara Kasih dimulai sekitar tahun 1980. Ketika bisnis properti kawasan hunian baru di sekitar wilayah Bekasi sedang marak, perumahan-perumahan baru terus menjamur di wilayah Jati Makmur dan Jati Mekar. Mengingat belum tersedianya sarana ibadah bagi umat Kristen di wilayah itu, maka sebagian besar warga Kristiani melakukan ibadah di gereja terdekat yaitu GPIB Pelita Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pada bulan Oktober 1982, Pos Kebaktian Jati Mekar di rumah keluarga Penetua Susilo Hadi di Komplek Kodau Rawabogo diresmikan oleh Pendeta MK Tumakaka dan disaksikan oleh Majelis Sinode GPIB yang diwakili oleh Penetua Alex Paat. Dalam perjalanannya, keadaan pelayanan cenderung mengalami kemunduran dan hubungan antara umat Kristen sendiri mengarah kepada disintegrasi jemaat. Maka melalui beberapa kali pertemuan umat Kristen Rawabogo disepakati untuk mengadakan jejak pendapat guna memilih denominasi gereja sebagai alternatif pemecahan masalah. Hasil jejak pendapat menunjukkan bahwa 2 per 3 dari 36 kepala keluarga warga Kristen Jati Mekar memilih denominasi gereja GPIB. Dari dasar hasil jejak pendapat itulah, tanggal 22 Mei 1985 dan 6 Juni 1985 pengurus persekutuan umat Kristen Rawabogo mengirim surat ke Majelis Sinode GPIB Dengan maksud agar dapat menerima persekutuan umat Kristen Rawabogo sebagai bagian dari GPIB. 7 Juni 1985 bertempat di kantor Majelis Sinode GPIB diadakan pertemuan antara Majelis Sinode dengan pengurus persekutuan. Menghasilkan surat yang intinya menerima persekutuan umat Kristen di Rawabogo untuk dilayani oleh GPIB. Majelis Jemaat GPIB Pelita DKI Jakarta tanggal 7 Agustus 1987 memutuskan pos pelayanan Jemaat GPIB Pelita di Jati Mekar, Bekasi ditingkatkan statusnya menjadi bagian Jemaat GPIB Pelita di Jati Mekar, Bekasi dengan jumlah anggota Jemaat 99 Kepala Keluarga terbagi dalam 4 sektor pelayanan. Kebaktian peresmian bakal Jemaat tersebut diadakan pada hari Minggu 2 Agustus 1987 1887 di gedung PLPP Sinar Kasih di Bojong Rawalele Pondok Gede dan dipimpin oleh pendeta Nyonya Lekahena SMTH. Tahun 88 kami diteguhkan sebagai penatua oleh pelita dan kita waktu itu setelah pindah di Jalan Sikma dari Amran Amri, Bapak Amran Amri menjadi pos pelayanan. Tahun 89 menjadi Bajem bagian Jemaat tetap di Jalan Sikma dan dibentuk pengurus Bajem. Waktu sebelumnya pengurus pelayanan Ibu Titik, Teteleptad, Ketua 1 setelah Bajem mereka pilih saya sebagai Ketua 1 pengurusnya. Tahun 89. Nah disitu kita bikin rapat bulan November tanggal 13, kalau nggak salah. Sedang plenonya majelis. Kita pilih nama GPB Menara Kasih. Setelah itu kita dibentuk panitia oleh pelita. Dan saya dikasih ketua 2 penitia pelembagaan dari pelita. Tahun 89 itu saya ditugaskan oleh pendeta Rumondor pergi ke Kayu Manis ketemu pendeta Malkulesi. Mereka kontraksi itu sementara pendeta Jemaat di Koinonia. Setelah itu mereka datang kita kontrakin di Jalan Sikramat untuk pelembagaan tanggal 1 April. Hal ini dipandang perlu untuk melembagakan bagian jemaat menjadi satu jemaat GPIB yang dewasa dan mandiri. Didukung potensi bajem tersebut, maka pada tanggal 1 April 1990, Majelis Sinode GPIB menerbitkan SK Perihal Pelembagaan Bagian Jemaat GPIB Menara Kasih. Dari jemaat GPIB pelita di DKI Jakarta menjadi satu jemaat GPIB yang dewasa. Makanlah ibu sebagai pendeta dan sekaligus sebagai mempersiapkan GPIB Menara Kasih. Lalu mulailah kita datang ke jemaat ini. Karena jemaat ini mohon kepada jemaat pelita kami sudah siaplah untuk dilembagakan. Karena dari segi finansil ada, dari segi jumlah juga oke. Walaupun belum punya gereja pada waktu itu. Jadi ibu bekerja ini dengan SK Majelis Sinode untuk mempersiapkan itu. Yang pertama-tama saya lihat yang benar-benar semangat itu adalah panitianya ini, panitia pelembagaan ini. Semua itu pokoknya semangat lah Majelis Jemaat dan Panitia pada waktu itu bergantengkan tangan untuk mempersiapkan itu. Pelembagaan dipilihlah PHM pertama. Saya terpilih ketua satu. Sekretarisnya kalau tidak salah sudah Al-Mahrum Hetariah. Bendaharanya Mardenes. Dan setelah itu kita putuskan juga tanggal 1 April dilembagakan menjadi Menara Kasih. Saya ditugaskan untuk bikin surat ke Pelita lalu ke Sinode. Sinode turun surat bulan Maret di lembagakan bulan April tanggal 1 oleh Pendeta Simau STH di Gedung Serbaguna Pelita. Di lembagakan masih gereja di Timbuleng di Duta Indah tanggal 1 April 1990. Setelah itu baru pindah di BDN. Pembangunan, mulai masuk pembangunan Pak Weli jadi ketua. Sekretarisnya Pak Kristianto, bendaharanya Ibu Helmi Almarhum. Setelah itu ya bikin gedung, cari tanah di sini, gedungnya sementara. Sejak 1 April 1990, GPIB Menara Kasih di Jati Asih, Bekasi resmi berdiri sebagai jemaat GPIB yang ke-193. Cari tanah dapat di Buana Jaya pada waktu itu. Tapi ternyata katanya itu banjir. Lalu cari lagi, akhirnya dapatlah kita berkomunikasi dengan tanah ini sekarang ini. Yang kita pakai sekarang ini. Walaupun itu juga tidak seperti membalik tangan. Dengan segala macam risiko yang harus kita hadapi. Ketika kami berupaya untuk bisa mempersiapkan pembangunan gereja di sana, kan dimulai juga dengan kita beli tanah dulu. Kebetulan Pak Titis, Bapaknya si Tiyata, rindu mau naik haji. Bapak saya Pak Haji Tipis. Tahun 90, Pak Haji Tipis meniat menjual tanah. Untuk berangkat haji, jadilah ada yang melihat dari pihak gereja. Didatanginlah. Kenalkan Bapak saya dengan Pak Agus Marsudi Almarhum. Jadilah terjadilah istilahnya kepembelian tanah. 1.500 meter dari lokasi gereja sampai ke depan jalan. Langsung dibayar. Tahun 91, berapa bulan kemudian, Bapak saya pengelang haji, jadilah kerusuhan. Pager habis, rubuh semua. Wah, ini kan waktu itu sedang gencar-gencarnya banyak tantangan lah lingkungan kan. Tapi sudah lah, kita jalan aja terus untuk mencari tanda tangan. Dari warga-warga yang mendukung di sekitar itu. Nah, yang paling desit itu Pak Suharjani. Setelah itu oke, kita coba melapor kepada pihak kelurahan, kecematan, dan lain sebagainya. Untuk kita rencana untuk itu, pembangunan gereja. Membangun sementara. Bangunlah bedeng pada waktu itu. Nah, bedeng di tengah-tengah itu. Nah, kemudian ditempatkan juga seorang vikaris. Ferry Tumbanua. Dialah di situ yang menjaga bedeng itu. Pada saat dilembagakan, Jemaat GPIB Menara Kasih memiliki 179 kepala keluarga yang tersebar di 9 sektor pelayanan. Dengan wilayah pelayanan berbatasan dengan wilayah pelayanan GPIB Gloria di sebelah timur, GPIB Jatipon di sebelah utara, dan GPIB Pelita Lobang Buaya di sebelah barat. Nama Menara Kasih mengandung pemahaman bahwa Kasih yang adalah inti ajaran Kristus, hendaknya menjadi menara atau mercusuar yang mampu memandu semua kapal yang sedang berlayar dalam laut kehidupan ini. Sehingga salah jalan atau tersesat atau terjebak dalam tebing dan karang bisa dihindari. Di samping itu, Kasih juga diharapkan menjadi menara dalam arti panji pemandu, tempat barisan banyak orang mengikutinya, atau menjadi panji pelindung di mana setiap hati yang hancur dari orang yang berdosa mendapat pengampunan. Bersekutu dalam jemaat Menara Kasih diharapkan agar setiap jemaat mampu menjadi pemandu dan menjadi pengampun bagi sesama. Sebab panji yang tinggi dipandang di menara adalah Kasih. Dari beja sudah ada, tiap tahun tanggal bulan puasa pertengahan itu ada pasar murah. Dan saya bersyukur sekali karena GPIB Menara Kasih bisa berdampak bagi orang lain, khususnya bagi saudara-saudara yang tidak seiman. Contohnya di dalam banjir, GPIB Menara Kasih selalu menolong, membantu, bukan hanya jemaatnya saja, tapi saudara-saudara sekitar gereja. Saat ini jemaat GPIB Menara Kasih-Bekasi telah berkembang menjadi 14 sektor pelayangan. Selamat ulang tahun GPIB Menara Kasih-Bekasi ke-33 tahun. GPIB Menara Kasih-Bekasi ke-33 tahun. GPIB Menara Kasih-Bekasi ke-33 tahun.